Selamat malam Kali ini saya akan membahas kembali mengenai Modul MP3 Player MH2024K 16SS Yang kemarin saya sudah upload Tapi ada beberapa pertanyaan ya Mengenai IC MH2024K 16SS Jadi ada beberapa yang banyak Apakah bisa memang Dengan library yang baru Untuk mengakses TXRX nya Jadi YRT nya si MP3 Player ini ya Apakah bisa Nah ini kita coba dulu ya Jadi saya mau tunjukkan dulu Ini data di Memori mode Saya memori yang dulu Nah ini di dalam directory 01 ya Jadi di dalam directory 01 Player MP3 nya dimasukkan Formatnya Tulisannya Tiga karakter atau tiga angka Jadi 001 002 003 004 Dan seterusnya sampai Berapa dah Ini kalau contoh saya Sampai 16 Ya jadi di dalam memory SB1 nya ini Di dalam directory 01 Kenapa begitu Emang dari Librex nya asal Emang dia minta Untuk di 01 Oke Nah itu sudah Sekarang Memory nya saya kabut Kita masukkan di Ini Di dalam Untuk tiga player nya ya Jadi ini Saya masukkan Oke Awalnya sih tadi saya mau pakai Agino Nano Tapi kayaknya Nano nya ini bermasalah ya Untuk serial Komunikasinya Jadi Gak bisa di upload Sketch saya Atau program saya Gak bisa di upload Nah ini yang ini Yang D3 Player nya ya ini Ini ya Ini saya foto tadi Sudah lebih jelas MH2024K 16F 16 pin ya Nah IC nya ini ada 16 pin ya Ada yang IC nya 24 Ya Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 Ini ada yang 24 Disini Ya Jadi IC nya ini ada Ada dua macem MH2024K Yang 16F 16 pin Sama Yang 24 Nah menurut data sih Yang 16 pin ini Yang terbaru Dibanding yang 24 Oke Nah Untuk sketch nya Saya menggunakan Example saya Yang saya bikin Di library yang saya upload Ada di tithub itu Nah ini contohnya ya Jadi Program Example nya ini Memainkan MP3 File MP3 Yang ketiga Ya Jadi play 01 Directory 01 File 003 MP3 Oke Ini Exemplar nya seperti ini Terus Dia menggunakan Library software serial Sama Df player mudah ini Ini yang saya buat Jadi dia mengakses Untuk Komunikasi TX RX nya Nah Setting nya pertama Kita set dulu Di software serial ini ya Di object my serial ini Pin 10 dan 11 Ini tx dan rx nya Jadi nanti Ini kita hubungkan Dari Bot Arduino kita Contoh disini saya pakai Uno Di pin 10 dan 11 Kita masukkan ke TxRx dari MP3 player nya ini Nah ini kita lihat ya TxRx nya ini di pin Sebelah Kiri Kalau kita Mahadap seperti ini ya Itu ada keterangan Itu pin kedua TxRx Tx Vcc Kita hubungkan Vcc Biasa ya Ground Kita hubungkan Lement ground Kita ambil power nya Dari Uno nya aja Itu aja ya Terus Saya gunakan Digital Audio ya Digital audio Channel ini Ini ya Yang disini ya Jadi Ini kelihatan ya Kita pakai Digital audio channel Ya Ini Terus Yang ini ground Ini supaya tidak noise Jadi Di Port nya audio ini Kita ambil ground nya Masukkan di ground nya Di Cadeno Uno ini Jadi kita masukkan Di ground nya Supaya tidak noise Ini Ini aja Jadi Nano nya Nggak ada Nusia pakai Saya coba Sekarang Kita coba Sekarang 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 Coba Upload Untuk Sketch nya Apakah Sekarang Bisa Kita upload Oke Oke Ini kita tes dulu Kita compile Oh sorry Kita lihat dulu ya Nih ya Tadi sih Saya sudah pasang Kita lihat dulu lah Board nya Dino Uno Sudah oke Port nya Compat Sesuai dengan Driver nya Ini sudah oke Jadi sudah kita Compile Oke Kita upload Ya Kita upload Kalau dia Berjalan Normal Maka dia akan Menjalankan Atau memainkan File mp3 yang ke 3 Nah ini Dengar ya 3 Jadi ini dia kan file mp3 Isinya itu ya suara Suara Yang Menyebut angka 3 Bilainya 4000 Atau 4 detik Kalau misalnya Robah Ini kita robah Jadi Angkatnya 5 Bilainya 3000 Baru Kita pilih Nomor 3 3 3 3 3 3 Kita upload ya Kita upload 3 3 3 5 Nah Jadi dia memainkan 5 Baru 3 Baru 3 5 5 3 3 Oke Jadi 5 5 Jadi dalam library ini mp3 player yang tadi bermasalah 5 Yang tidak bisa pakai library lama 3 Ini bisa diakses Untuk 5 Serial URT nya Jadi komunikasi URT nya bisa Jadi 5 Library baru Dia bisa Kalau pakai library lama 5 Dia cuma bisa 5 5 Tapi tidak bisa Akses dari URT nya Oke 5 Terima kasih